Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, 6 kapal perikanan asing ilegal kembali ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6 kapal asing ini ditangkap tanpa dokumen perizinan dari pemerintah. 4 kapal berbendera Vietnam ditangkap pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam kapal tersebut diamankan 24 orang awak kapal berkewarga negaraan Vietnam. Sementara 2 kapal berbendera Malaysia ditangkap di Selat Malaga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam kapal tersebut ditemukan 9 orang berkewarga negaraan Myanmar. Kapal yang tertangkap langsung dikawal menuju pangkalan PSDKP Batam Kepulauan Riau. Tangkapan terbaru ini menambah jumlah kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya. Sejak Januari hingga 9 April 2019, KKP telah berhasil menangkap 38 kapal perikanan ilegal. Kapal-kapal asing ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 120 miliar rupiah.